Intro Ratusan narapidana di Laplas kelas 2A bagansi APAP menerima remisi dalam perayaan hari ulang tahun Kamar Dekaan Republik Indonesia ke-79 13 orang dinyatakan langsung bebas Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Laplas kelas 2A bagansi APAP menggelar upacara bendera Upacara berlangsung di lapangan Laplas bagansi APAP pada Sabtu pagi Upacara dipimpin Kepala Laplas bagansi APAP Ika Prihadi Nusantara diikuti seluruh pejabat struktural dan petugas Laplas Ke Laplas bagansi APAP Ika Prihadi Nusantara mengajak seluruh insan kemenkumham untuk melanjutkan perjuangan serta cita-cita bangsa dengan memberikan sumbangsi kepada masyarakat bangsa dan negara Dalam kesempatan itu sejumlah warga binaan Laplas bagansi APAP menerima remisi dalam rangka perayaan HUD RI ke-79 645 warga binaan mendapat remisi 1 Sementara 13 orang warga binaan dinyatakan langsung bebas Upacara bendera memperingati hari keperjaan kita yang ke-79 tentunya kegiatan yang memang sudah setiap tahun yang penting bahwa kita juga memberikan remisi kepada warga binaan yang sejujurnya Bapak Bupati kita undang ke sini dan menemukan karena tempat kita perwakilan Nanti upacara peringatan dari ulang teman beritaan di lapangan bersama pemerintah daerah Kita membawa perwakilan dua warga binaan ke sana Satu yang langsung bebas Satu yang menerima remisi sebagian Jadi insya Allah ada 12 orang yang hari ini bisa kembali ke tengah-tengah keluarga Seperti tadi disampaikan oleh sambutan melalui Pak Menteri Pemudan HAM Bahwa mudah-mudahan mereka juga bisa kembali ke masyarakat berkontribusi untuk bangsa dan ikat Penyerahan remisi diberikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Rohil bersama Kepala Lapa sebagian siap-iapi Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan Selamat menikmati! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.